oleh para penyelenggara Jakarta IFRIX tahun 2022 pembangunan dari sirkuit Halo mas-mas becinta MotoGP kembali lagi dengan Nana di Last Live MotoGP Channel gimana kabar kalian? semoga baik-baik saja ya sebelum saya lanjutkan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk VIP kita sudah show out semua 100% VIP itu artinya ada 3 lokasi yaitu Umbak Laut, Segara, dan Cibaran itu 100% show out kemudian dari sisi VIP VIP itu adalah Royal dan Deluxe yang harganya 10 juta dan 7,5 juta itu sudah di atas 50% mantap guys, laris manis tenan sebekan jelang ajang balapan mobil listrik Formula E digelar antusiasme masyarakat meningkat nih yops, respon positif ini diketahui dari tingginya angka penjualan tiket informasi terbaru menyebutkan penjualan tiket Formula E di Jakarta International IFRIX Circuit Ancol, Jakarta Utara hampir habis terjual hal ini senada dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Ketua Paditia Pelaksana Formula E Jakarta Ahmad Saroni yang mahal justru cepat habis yang murah malah enggak jadi, sekitar 45% kayaknya baru terjual mungkin nanti pasariha itu di weekend ini akan terjual apalagi ada konser di sana semoga semua terjual di sana kata Saroni seru nih kayaknya nonton balapan sambil konseran konsepnya ngeri juga ya ya, tak hanya itu guys Saroni juga mengatakan jika kuota tiket Ancol Festival saat ini masih tersisa 55% untuk di dalam sirkuit ada 22.000 tiket yang tersisa tinggal tiket festival biasa tiket untuk kursi di dalam sirkuit semuanya sudah sold out kata Saroni diketahui sejak 1 Mei 2022 pihak penyelenggara telah mulai menjual tiket Formula E secara online ada 60.000 tiket yang disediakan oleh pihak penyelenggara mulai dari kelas VIP, Grandstand, Sirkuit Festival dan Ancao Festival untuk harga tiket kelas terendah adalah Ancao Festival dengan harga tiket 250.000 penonton yang membeli tiket Ancao Festival menonton di luar area sirkuit Alhamdulillah untuk VIP kita sudah sold out semua 100% VIP itu artinya ada 3 lokasi yaitu Rumah Lawat, Segara dan Jibaran itu 100% sold out kemudian dari sisi VVIP VVIP itu adalah Royal dan Deluxe yang harganya 10 juta dan 7,5 juta itu sudah di atas 50% Sebagai informasi nih Formula E Jakarta merupakan gelaran Formula E pertama yang digelar di Indonesia Untuk itu tentunya pihak penyelenggara berusaha agar gelaran ini membekas dan meninggalkan kesan terdalam dalam benak penontonnya Untuk itu proyek manajemen ofis Formula E Jakarta Farid mengatakan pihaknya bakal membuat terobosan baru agar gelaran ini dapat berkesan Salah satu upaya yang dilakukan adalah memajang replika mobil balap Formula E di Bundaran HI saat Dari Bebas Kendaraan Motor atau Car Free Day Minggu 29 Mei Yang menyebut masyarakat yang ingin melihat replika mobil balap itu bisa datang saat CFD hari Minggu Pada waktu Car Free Day kalau ada yang ingin melihat kayak gimana kendaraan yang akan dipakai balap bagi mereka yang ingin lihat juga akan kita pasang di Bundaran HI Pada waktu Car Free Day sudah bisa dilihat kata Farid dalam diskusi trijaya Formula E Jakarta dan momentum transisi energi Sabtu 28 Mei Sebagai informasi mobil tersebut merupakan mobil yang dulu pernah berpacu di arena balap yang sesungguhnya Mobil itu merupakan generasi kedua dari kendaraan yang berlagak di ajang Formula E Namun harus diperhatikan nih guys Kendati dipertontonkan untuk umum mobil ini tidak diperkenankan untuk disentuh apalagi ditumpangi Mobil panjangan tersebut hanya diperbolehkan menjadi latar berfoto bersama Farid mengatakan Para pembalap dalam gelaran balap mobil listrik itu sudah tiba di Indonesia Nantinya sirkut dengan panjang 2400 meter di Ancol itu akan dijajal pada 3 Juni Wah makin tak sabar saja ya menantikan keseruan Formula E Jakarta Jangan lupa terus dukung channel kami ya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari Last Lab Channel Bye bye Sub indo by broth3rmax